bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Ujung Pandang Express sahabat UPEX ketemu lagi di channel podcast UPEX.co.id Anda bisa menyimak video-video kami wawancara-wawancara kami di channel UPEX.co.id dan bisa juga Anda dengarkan di Spotify UPEX.co.id dan lebih lengkapnya bagi Anda yang senang membaca dalam video artikel bisa Anda baca di harian UPEX.co.id Alhamdulillah hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa hari ini beliau adalah Kepala Cabang Jasara Harja Sulsel Pak Hendry Awanto Pak Hendry kemudian Deputi Direksi BPJS Kesehatan wilayah Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara dan Maluku Bapak Dokter Beno Herman Mars Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selalu baik sehat Pak Alhamdulillah sehat sehat insyaallah ya kami bersyukur hari ini bisa Bapak berdua bisa hadir di tengah-tengah redaksi harian Jumana Express Sahabat UPEX hari ini kita akan banyak berbicara tentang jaminan sosial utamanya jaminan sosial kecelakaan lalu kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih proses pengajuan klaim bagi kita menghadapi kecelakaan lalu lintas apakah itu ditanggung oleh jasara harja atau ditanggung oleh BPJS Kesehatan nah supaya kita tidak bingung supaya kita lebih jelas kita akan memulai dari Pak Hendri yang akan menjelaskan bagaimana sih peran jasara harja dalam menangani korban kecelakaan lalu lintas silahkan Pak ya Makasih Pak Akbar seperti kita tahu kecelakaan lalu lintas itu itu adalah satu kejadian yang tidak diduga kemudian itu mengakibatkan korban atau kerugian baik material maupun jiwa yang kejadian itu ya memang apa tidak disengaja juga tidak disengaja jelas unsurnya kemudian fungsi dan peranan jasara harja disini adalah sesuai ketentuan dengan undang-undang tiga tiga dan tiga empat tahun nampak bahwa jasara harja memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas Hai gimana Hai sebenarnya bukan jasara aja yang bayar tupak baru negara-negara cuman melalui jasa raja untuk mengapa mengorganisasinya terkait dengan fungsi dan peranannya dengan BPJS kita sudah dari tahun 2011 kita sudah sinergi berdasarkan kita sudah dari kerjasama terkait dengan pemberian jaminan terkait korban kecelakaan tujuannya apa untuk memaksimalkan memberikan layanan kepada masyarakat karena kami kami sadari bahwa di kami itu penggantiannya itu ada batas maksimal hanya 20 juta rupiah untuk yang luka-luka jadi konsepnya adalah memberikan masyarakat kepastian jaminan korban kecelakaan yang lalu lintas masyarakat korban itu bahwa kalau kecelakaan tidak hanya biasa melibatkan dua pihak Pak kadang kecelakaan tunggal apakah itu juga dijamin oleh jasara harja ya kalau di pp-nya pasal 10 itu yang apa pp nomor 18 652 memang bahwa kan esensinya sebenarnya jasara harja ini kan yang diberikan adalah kami menjamin terhadap resiko terhadap penggunaan kendaraan bermotor bagi orang lain di luar kendaraan penyebab jadi kalau kecelakaan tunggal itu kalau secara secara asumsi sederhananya adalah kecelakaan itu si korban berada di kendaraan penyebab sedangkan yang jasara harja bisa bayarkan itu jika korban itu berada di luar kendaraan penyebab walaupun misalnya kita ambil contoh ada mungkin kejadian kemarin yang menghantem apa galian atau dia kebut-kebutan dia nabrak pohon penyebabnya kendaraannya yang dia gunakan dan dia menjadi korban itu memang berada di luar tanggungan ke jaminan dari jasara itu saja Pak tapi kalau ada pengguna jalan yang dikatakanlah saya bawa motor terus enggak sengaja nabrak orang-orang jatuh yang ditanggung apakah dua-duanya tidak ditanggung atau yang kuruan pihak kedua kasusnya mungkin menabrak pejalan kaki mungkin atau sepeda dayung itu yang sepeda dayung dan jalan-jalan kakinya yang kita bayar Oh di tanggung ya Sedangkan yang pengendaranya itu ya enggak kita bisa penyebab ya hanya korban ya hanya korbannya gitu kalau untuk laporan biaya rumah sakit gimana Pak ya terakhir ketentuannya PMK nomor 16 tahun 2017 itu mengatakan bahwa eh maksimal biaya yang kita apa penggantian biaya rawatan untuk luka-luka tuh maksimal 20 juta kemudian untuk meninggal dunia 50 juta nah cacat tetap nanti dihitung lagi dilihat lagi persentase cacatnya dalam artian begini di aturan diketentuan itu dilihat antara mohon maaf diamputasi jari kelingking dengan diamputasi lengan itu tidak tidak sama besaranin disitu di PMK kalau meninggal beda juga kalau meninggal beda meninggal 50 juta nah tadi batasannya kan 20 juta Pak ya kalau ternyata biaya perawatan yang dibutuhkan oleh korban itu lebih dari itu bagaimana tuh apakah matahari di dilarikan kemana baban biayanya itu kalau lebih dari 20 juta ya karena batas pelapun hanya 20 juta tapi kan eh nanti itulah Kak kami berkerjasama dengan BPJS Kesehatan jadi sepanjang si korbannya juga peserta aktif ya Pak Beno saya dikoreksi kalau saya salah peserta aktif dan jumlah yang ditanggung oleh dasar-dasar sudah maksimal itu akan dilimpahkan BPJS Kesehatan sesuai kelasnya mungkin setelahnya keunangan BPJS gimana tuh Pak mungkin saya jelaskan dulu ya di memang kalau dalam aturannya dalam perversi memang disebutkan memang jadi memang kita ini kan di Indonesia ini kan banyak ya lembaga penjaminnya bukan hanya BPJS Kesehatan saja ya ada restanaga kerja ada jasara harja ada atas pen ada asabdi dan sebagainya memang di dalam ketentuk kecelakaan ini dalam perversi diatur memang ada penjamin pertama dan kedua memang itu tuh karena memang kondisinya memang di jasara harja ada budgetnya ya ada limitnya karena tadi saya pegang 20 juta nah makanya dengan kondisi seperti itu nah JKN kan hadir di sana JKN di sana tentunya untuk peserta JKN ya ya betul nah kalau tidak peserta JKN itu ditanggung sendiri nah ditanggung sendiri jadi saya pegang tadi gimana kalau orang luar jadi kita bedakan kalau dia peserta JKN nanti akan diambil oleh JKN Jame Kesehatan Nasional kalau dia bukan peserta JKN tentu dia akan risiko dia sendiri sisa di atas 20 juta dia akan jadi beban yang bersangkutan jadi memang tadi sampaikan bahwa yang kena aturannya ada fungsinya yang ada fungsi jasa harja juga jadi kalau katakan kita pajak pertama limitnya sudah habis 20 juta dan dia peserta JKN aktif saya sampaikan dan dia melaporkan di awal nanti kita sampaikan juga ada pesertaannya juga ya sampai nanti dia pakai jasa harja kemudian tanpa melapor karena dalam aturan kita pun nah kan di lapangan sendiri jadi seperti itu karena aturan kita pun kalau yang bersangkutan datang ke rumah sakit dia harus melaporkan saya peserta JKN karena dalam permain case nya 3x24 jam harus mengatakan saya gunakan apa JKN atau tidak nah kakak tadi itu clear juga ketika katakan ada orang datang celakaan masuk rumah sakit jadi dia menyampaikan saya ini peserta JKN nah nanti kan nanti sistem kita atur nah nanti emang pertama akan datur oleh nanti ditangani oleh jasa harja karena di penjamin pertama nanti setelah selesai nanti jasa harja akan kita dapat laporan nih jasa harja ini berapa satunya apakah melibui budget atau tidak gitu seperti tadi kan apa nanti kontrol berikutnya pakai JKN apa tidak nah kita dapat laporan itu nah ketika dikatakan bahwa Oh iya didamin oleh jasa harja dan lebih biaya katakan 25 juta Oh iya silahkan nanti kontrolnya JKN apa kayaknya masuk tapi selama itu nggak ada nggak bisa juga ah itu yang tidak bisa pada saat awal ketika masuk rumah sakit menjamin ya tapi misalnya dia bayar dulu sendiri kemudian setelah itu baru dia harus laporan polisi kan ada yang memohon maaf konsepnya misalnya ya udah lah baik berobat dulu deh nanti urus-urus nanti belakang lah nah tapi maksimalnya tetap 20 setelah 20 juta-nya apa 20 juta-nya habis akan di cover JKN tapi ingat prosedur ini harus jalan karena ya sampai nanti dia sudah hari kelima tiba-tiba baru melapor saya di JKN itu nggak bisa oh nggak bisa karena ada batas waktu 3 ke 24 jam itu sekelir juga karena tiga nggak clear orang Oh dijamin tiba-tiba hari kelima baru dia melapor karena kebetulan katakan hari pertama masih cukup hari kedua masih cukup ya hari kelima habis demi 20 juta baru melapor nggak bisa ah sekelirnya gitu ya kita jelaskan tuh sering jadi masalah di lapangan seperti itu jadi kita akan jelaskan itu saat di rumah sakit kita harus melapor kemana tuh pas rumah sakit pesernya pasti sama ya jadi orang dasar datang ke UGD biasanya dia akan melaporkan saya kecelakaan sebagainya nanti kita jelaskan di kita sudah ada sistem ya ada sistem ya jadi harusnya rumah sakit pun sebetulnya memang kita ada beberapa kali sosial asli dipaham ya ketika ada orang yang celaka lalu lintas biasanya di rumah sakit mungkin yang sudah kerjasama dengan JKN pun maka sudah terinformasi apalagi kita udah kerjasama dengan jasa harja mereka udah tau ketika ada kecelakaan lalu lintas dia pasti nanyakan nanti akan biasanya dia melapor kita ya ada sistem kita dia akan melaporkan ke jasa harja dan ke pilihan kesehatan dan dia melaporkan saya kata JKN aktif ya udah nggak bisa jadi kita layani nanti selikutnya berlakulah sistem-sistem nanti yang habis limitnya akan dijamin dari JKN akhir-akhir gitu ya apakah tidak ini Pak tidak berpotensi tumpang tinggi pembayarannya nanti misalkan saya menyampaikan bahwa saya peserta di PJS kemudian saya juga mengajukan ke jasa harja apakah nanti pembayarannya tidak double gitu Pak atau sistem sudah udah sistem maka tadi kan ada tadi sampaikan nih jasa kan pembayar pertama jadi artinya diproses seluruh jasa harja tipe Pak ini ada dah habis nanti ada yang melaporannya ya laporannya iya nih limitnya sudah habis baru setelah itu dijamin oleh kekesehatan jadi nggak bisa sekali dua gunakan dua nggak bisa makanya ada sistemnya makanya puluh kerjasama kami puluh kerjasama berdua karena emang kalau dulu kan sebelum ini kan sendiri sendiri ya malah ada orang yang gunakan JKN dulu nanti malah ada yang kemudian diklaimkan kerjasama harja jadi dua-dua dulu sebelum ada sistem ini kan terjadi kasus seperti itu sehingga kadang-kadang kita memastikan itu memang nggak repot ya sekarang ini dengan kerjasama ini alhamdulillah apa ini kita sakutkan tadi bahwa ada double pembayaran insya Allah nggak terjadi karena nanti Pak Adi harus jamin dulu nih saya jamin dulu nanti ada informasi nanti informasi dari jasa ada informasi kita bahwa mah limitnya habis nah baru selatu ke kami itu mengindari yang tadi saya sempat kepikiran bahwa kalau gitu kita bisa ajukan double climb ini bisa dapat untung nih berarti harus ada standar persyaratan Pak ya 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 apa saja sih syarat-syarat yang harus disiapkan oleh korban rakyat lantas kalau mengalami itu Pak ya makbar yang paling pokok sebenarnya kesediaan masyarakat tuh melaporkan kasus kecelakaan kepolisian karena itu ya itu yang paling pokok karena kenapa eh jelas di disang diatur di ketentuan itu bahwa harus ada laporan verbal dari pihak polisian karena memastikan bahwa benar keselangan lelintas yang terjadi itu menjadi ranahnya dari jadi untuk memastikan buat kami sebagai dasar buat kami untuk memberikan terkait dengan korban yang direwat di rumah sakit itu adalah surat jaminan untuk jadi bisa apa mungkin pihak korban atau keluarga korban untuk melaporkan sebenarnya ketika korban masuk rumah sakit kita sudah sistem-sistem kita dengan BPJS dengan rumah sakit udah terintegrasi dengan unit ketelaka saat lantas keempat juga tuh sudah terkoneksi jadi informasi itu bisa-bisa cepat kita terima mungkin nanti petugas kita yang akan mencoba menyampaikan atau dari pihak rumah sakit biasanya juga akan membantu menyampaikan syaratannya gitu tapi syaratnya kan sama kan BPJS ini sama-sama harus laporan polisi case-nya untuk alakat tunggal pun Pak Beno juga butuh laporan polisi tapi kalau tunggal kami nggak cover tapi temen-temen Pak Beno juga butuh laporan polisi juga nggak bisa cover juga makanya penekanan betul kemudian terbit laporan polisi kami terbitkan surat jaminan jika kasusnya ternyata memang dalam ruang lingkung jaminannya jasar aja tidak akan tunggal seperti yang tadi sampaikan Pak Beno tadi gitu kalau yang lain-lain itu normatif nah ini sempat jadi pertanyaan kita juga nih jasar aja kan ini menanggung semua biaya nah sumber pembiayaan itu dari mana sih sebenarnya apa Pak Hendry Pak Bar sudah ingetin kami bayar terus tapi duitnya dari mana gitu ya jadi sebenarnya sumber pendanaan untuk pembayaran santunan ke penggantian rawatan dari jasa raja itu adalah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor pembayaran sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas yang dibayarkan berbarengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahun jadi dana itulah yang kita kumpulkan untuk memberikan santunan karena tugas pokok jasar harja kan sebenarnya memberikan santunan tapi kalau ibarat santunan itu nafas jasar harja Pak Bar Pak No premi SW itu ya oksigennya Pak kalau kita harus napak oksigennya nggak ada jangan sampai nanti hak masyarakat yang menjadi tidak tersampaikan gitu loh dan itu ini juga momen ini juga saya pikir menjadi sangat penting buat kami untuk kepada apa masyarakat juga untuk menuhi kewajibannya yang satu mungkin akan bermanfaat buat jika nanti terjadi kecelakaan dan apa nantinya juga pembayaran itu untuk pembangunan daerah sosial khususnya ya Hai sahabat UPEX utamanya yang punya kendaraan kita sudah dengar bahwa keterlibatan kita membayar pajak adalah satu hal yang penting sangat penting bagi apa namanya keberlangsungan jaringan sosial bagi korban kecelakaan lainnya sekarang dari situlah sumber pendanaan dari jasar harja ya nah yang menarik kami di ada wartawan kami redaktur pernah juga mengalami kecelakaan tepat di depan kantor langsung ditanganin masuk rumah sakit nah sempat kami bingung ketika perawatan pertama kan sudah selesai enam bulan ya harus operasi berikutnya mencabut PEN dan seterusnya nah itu bingungnya kita apakah kita ke jasa harja lagi atau ke kemana ke dinas ke BPJS Kesehatan nah itu gimana tuh Pak apakah langsung ke BPJS Kesehatan apakah perlu melapor lagi ke jasa harja ya kalau Malaysia tergantung ya ya tergantung nanti memang tadi sampaikan tadi di awal PNB bahwa kita kan ada budget ya maksimal kan 22 kalau katakan nanti bahwa memang dananya itu tidak cuma cukupi dan habis selanjutnya nanti yang kontrol berikutnya nanti akan diamin oleh WJ Kesehatan gitu ya terjelas kiri tapi selama katakan memang nanti anggaran masih cukupi tapi kan ada batas waktu ya iya ada atas waktu juga sama ada dalam atas waktunya ini kemudian anggaranya masih ada化. Itu akan dijamin oleh pengerja tapi kalau ada waktunya Bapak 4 Bapak 4 recording 365 hari tapi kalau katakan dia masih nanti butuh perawatan lanjutan dan dia menjadi peserta JKN aktif Dia akan dijamin oleh CKN Kesehatan Baik Pak Beno Sahabat UPEX Perbincangan kita hari ini Sangat menarik Kita bisa melihat dari dua sisi Dari pihaknya Serahagia Dan dari pihak BPJS Kesehatan Sebenarnya kita Pengen menggali lagi banyak hal Di Tetapi Karena keterbatasan waktu Dan tema kita hari ini Melingkup kecelakaan lalu lintas Maka Diskusi ini Kita cukupkan Sampai disini dan kita akan Lanjutkan diskusi kita Pada tema-tema yang lainnya Sahabat UPEX Terima kasih Tetap setia menonton Dan mendengarkan Podcast kami Pak Henry Pak Beno Terima kasih banyak Untuk Kesiapannya Untuk hadir Di tempat kami Demikian Perbincangan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sehat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton